Intro Hai selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Berjaya Dan tentunya malam ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh satu-satunya motivator kesayangan kita semua Yang mudah-mudahan populasinya tidak bertambah lagi ya Kita akan langsung panggilkan di Ladi Aca Lanto Terima kasih, saya akan membahas sesuatu di level tertinggi sifat jelek manusia Apa tuh pak? Jahat Yang kaya yang suka diomongin sama cinta ya pak? Apa tuh? Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat? Jahat itu ada ukuran pastinya, ada standarnya, gak asal ngomong jahat Orang yang perbuatannya sangat jelek, sangat buruk, dan sangat tidak baik itu namanya jahat Jadi untuk berbuat jelek itu sebenarnya gak susah Misalnya saya gini ya, ini kan gak jelek, ini begitu Gak jelek belum? Gak jelek belum? Pak kalau saya kok susah pak? Gak usah pak, biasa aja Ya pak, suka buka celah sendiri, gimana pak? Ciri-ciri Orang jahat Selalu mengutamakan diri sendiri Egois Bukan Egois itu kan mementingkan sesuatu yang untuk dirinya Boleh kan sama pak Boleh kan aku mengutamakan diri sendiri itu misalnya gini Ini antri nih Antri panjang wadah diri kan antri gitu Dia nyuruh semua orang, shhh yang lain duduk Karena dia ingin diri sendiri Dibis 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 kota gitu Dibis biar pun ada bangu kosong dia diri Yang lain duduk Enggak diri sendiri, mengutamakan diri sendiri Yang lain duduk silahkan Pak, bapak mau saya duduk aja gak biar bapak diri sendiri nih? Bisa Jadi kalau diberi nasihat Susah Oh gak mau dengerin nasihat orang? Bukan gak mau Ini bukan tuli Itu gak bisa dengerin Jadi Ada orang Ini cirinya nih Kalau ada orang anda kasih nasihat Terus dia susah Nah itu berarti jahat Jadi kalau gak diberi nasihat Hidupnya seneng Begitu dikiri nasihat Hidupnya susah Bagaimana pak? Kalau diberi nasihat Susah Misal saya ngasih nasihat nih Ini saya jahat atau enggak? Ya jahat Jahat nih contoh Nah jadi orang jangan suka gitu Jangan suka ngomongin orang lain Aduh Kalau diberi nasihat Susah Belum bayar kos-kosan tetangga Ngapain kos-kosan tetangga Ngapain dibayarin kita? Nasehat dia saja dengan masalah bapak Tidak berhubungan Ini lama-lama saya jahat juga ini Nah ini Makanya Jadi jahat Berbuat jelek itu gampang Contohnya ini Ini orang dengerin Orang dikasih nasihat susah Berarti ini udah ciri-ciri orang jahat pak Jangan sampai benih-benih jahat tuh muncul disini Gimana caranya? Ini bahaya Ada metodenya gak sih pak? Ada dong Mengeluarkan kita dari masalah ini? Ada dong Supaya sabar dan ikhlas Supaya terindah dari jahat Ada mak Caranya gimana pak? Ada Mengwakili singkatan dari Yang saya sebutkan Tidak jahat Sabar dan ikhlas Apa itu pak? Apa itu pak? T.T.E. Oke 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 Baik Baik di tengah-tengah kita sudah ada 3 orang peserta yang siap untuk melatih jiwa mereka ya Supaya tidak menjadi jiwa-jiwa yang jahat ya Cak ya Tapi sebelumnya kita mau bagi-bagi aja untuk pemirsa yang ada di rumah Seperti biasa akan ada soal TTS yang akan kita bagikan untuk pemirsa Yang bisa menjawab soal dari Cak Lontong berikut ini Ada 9 kotak jawabannya Huruf ke delapan adalah A 9 kotak huruf ke delapan A Selain rumah sakit orang sakit bisa dirawat di titik 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 Nah langsung dijawab ke at wib underscore net jangan lupa pakai hashtag at wib underscore jahat Nah untuk pemirsa yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat nanti akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari wib Siapa ini yang akan menemani bedu? Harus cantik dong pinter, pilih, lansi, putih Yang satu ini kita datangkan langsung Gak bisa dong saya nemenin Saya akan host Cantik Cantik Bapak pernah cantik selama ini Pak Kita hadirkan aktor Hollywood Gak cuci Aktor Aktor Hollywood Pinter Pinter Aktor Hollywood Kawakan dan banyak membintangi film-film internasional Yes Kita sambut inilah dia George Clooney Pinter Oh We are We are And I Be Not To be We are Oh Oh The Kang Farhan aja Pak Ose Engkang Farhan Bapak Peserta aja Pak sekali-kali Pak cobain Pak Gak masalah Gak masalah, lain kali ya Pak atur saya pinter nih, orang hebat nih Pak Pasti bisa kejawab soal-soalnya Tempat tangan buat barang, kamu Kita malam hari ini Jadi bilang apa? Pinter, orang hebat Bro, iya, belum tentu Aturannya begini, nanti ada seperti TTS pada umumnya Ada kotak kosong, ada huruf Klu ada pertanyaan harus dijawab Sesuai jumlah kotak, satu jawaban Benar 100, nilai, jawaban salah Tidak mendapat nilai, tidak menjawab Berarti tidak tahu, mengganggu Ketertiban kuis dikurangi 50 Paham ya? Jadi saya jauh-jauh dari Bandung datang Ke studio ini hanya untuk main gini aja Gini aja, gini aja Gini, gini aja Soalnya mungkin gini aja Tapi hadiahnya kayak gini nih Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kata berantai Sebagai rintangan anda Bila berhasil, hadiah betap Yang dipersembahkan oleh Balsem Icip Ngeringa Sekali Icip Terasa panas di lidah Ngeringa Silahkan bawa pulang Oke baik, kita langsung mulai Yuk kita lihat imladia TTS nya tuh Sudah ada Kita membahas tentang jahat Kita beri kata bantu jahat Gimana jahat berada? Empat Empat menurut Karena tim B adalah tim yang teraniaya Kita beri kesempatan terlebih dahulu Silahkan tim B sepangat Tim B ini nomor berapa? Kita langsung menuju tantangan yang paling panjang disini Paling panjang Iya Satu mendatar berarti ya Itu Oke deh Satu mendatar ada 11 kotak Huruf A di kotak ke 9 Mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia Namanya? Pasti datang Pasti datang Pasti datang Pasti datang Pasti datang Pasti datang Apakah itu mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia Namanya Pasti datang Namanya? Pasti datang Bukan Sahabat baik S-A-H-A-B-A-T-B-A-I-K Sahabat baik Sahabat baik Amen Secaraada Tersarif kan Karena jawabannya ternyata apa cak? Mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia Namanya? Namanya.. coba kalau tau Pasti dapet tau 瓜 Pak Paca Godoy tau gak Ini mantan Presiden Dia sekolah dimana? sama temen sekolahnya atau sama keluarganya sama keluarga taruh wisata boleh sama keluarga kalau di sekolah itu karyawisata itu sekolah darmawisata itu definisinya apa artinya apa darmawisata karyawisata darmawisata pariwisata legenda wisata darmawisata sama aling darmawisata sabar sabar jawabnya sabar 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 kabamir dan sabar Tiger Pula pagi pulang pergi oke berarti itu dia jawabannya untuk satu mendatar adalah dharmawisata karena mantan perjudian itu Barak Obama kan bukan urusan dinas keluarga bikin berlibur itu namanya dharmawisata oke baik berarti sekarang gilirannya bintang tamu kita silahkan dan juga Kak Bedu mau pilih nomor berapa saya mau memanfaatkan huruf A yang kedua itu jadi dua menurun menurun ikan yang diburu beruang di sungai salmon salting namanya emang ikan salmon jenisnya tapi ikan yang diburu beruang di sungai tiga dua satu jawabannya apa silahkan tim pasrah pasrah betapa pasrah hati rindu itu rindu jauh enggak ya mungkin pasrah bebe angsa yang bener bukan itu pasrah 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 baik ikan yang diburu beruang di sungai pasrah Hai buka pas silakan kesempatan untuk timbe untuk merebut kalau nggak tahu pas aja pas aja pas aja bisa pas aja ngerah pas aja ini mengganggu ketertibat ada instruktur dari bulan Pak kita lihat oke tiga dua satu jawabannya mantap yang diburu beruang di sungai mantap apakah itu jawabannya tapi kita lihat jawabannya kira-kira apa sih Cak kita lihat ikan yang diburu beruang di sungai Pak mohon maaf nih Pak ikan air tuh Pak tahu dari mana ada air matanya Pak itu kan udah jadi air Pak ikannya Pak mohon maaf bahwa ikan itu curah sama Pak makanya saya beritahu saya sudah tadi ingatkan anda harus jeli karena kalau tidak jeli nggak kelihatan karena kalian mau ikan nangis Bapak pernah lihat Pak ikan nangis justru saya bisa ngomong karena saya tahu kenapa nonton sinetron dia Pak enggak harus nonton apa urusannya diburu beruang nangis bedanya apa ikan nangis dengan ikan yang nangis dari mana kita tahu biar nyelom di air yang banyak Pak air matanya sedikit nggak kelihatan ikan yang biasa nggak ada masalah itu kan ngurutnya gini Pak udah stres part banteng mudah nggak urusin klub stres Ya Allah jadi ikan itu kalau ngerti kok pras Hanikan aku ngerti banget aku ngerti banget kalau ada masalah kalau nyantai dia kalau yang ada masalah dari mangap mingkem-mangap mingkem makanya anda harus tahu awalnya yang nggak bisa ada awalnya Pak misalnya dalam bahagia nih bahagia ini Bapak tebak nih ayo ikan ini lagi-lagi sedih apalagi normal ya ikan apa Salmon Salmon ini lagi dia lagi nangis apalagi Pak Masa ikan salmon kayak sapu-sapu ya Pak tapi kan ini apa ya nangis itu berarti mengeluarkan air mata yang dikejar sama beruang itu kan adalah ikan salmon bukan ikan duyung kalau ikan duyung kita tahu ada air mata minyak wanginya juga ada buaya ada air mata buaya tapi ikan Salmon tidak pernah punya air mata Anda membeda-bedakan ikan ikan sendiri nggak pernah membedakan duyung itu punya air mata karena dia besar kelihatan salmon enggak sebesar dulu makanya enggak terlalu kelihatan makanya harus jelit ada apa makanya lihat mingkem-mangap atau mingkem-mangap masukkan air kan kecampur air nggak kelihatan air matanya beda Pak besok sungai tawar air mata itu asin ini gara-gara Bapak ya besok saya akan cari ikan salmon saya taruh di atas saya kasih debu matanya mantanya biar kelilipan saya mau lihat matanya kelilipan biar nangis ini jahat ada sama ikan tuh kuat mana sih menurut anda ya kuat kita dong kita pegang Pak Anda dikejar beruang kira-kira nangis nggak bukan nangis lagi kejar maka anda aja yang merasa lebih kuat dikejar beruang nangis apalagi itu ikan nah terbukti kan Oke kita lihat wajah-wajahnya sepertinya semuanya bisa menerima dengan lapang dada ya Oke kita kasih semangat pepi dan Ari nomor berapa yang akan dipilih udah lima aja lima tuh ya iya iya ujungnya itu lima menurun lima menurun ada bentuknya nah ini masalah kuliner restoran Sunda selalu menyediakan makanan makanan lah makanan apakah mungkin ada restoran tanpa makanan selalu menyediakan makanan Pak bentar ya Pak bentar ya Hei kalian kesalonggi urusin ininya itunya urusin kesalongan ini kesalahan apa yang gue diurusin ininya jawabannya apa harapan Oke tiga dua satu waktunya habis silahkan jawabannya layanan ah layanan apakah restoran Sunda selalu menyediakan layanan Iya setelah yang satu kalau yang murid ke sekolah bawa macan kalau yang murid ke sekolah jadi macan ada orang-orang yang lain pak gara-gara makan biskuit Pak Pak patahnya apa harapnya lagi Pak kalau tuh murid sampai ke sekolah bawa macan dia keserupan Pak Eh saya I can keluar keluar asap dari asap dari baik pemirsa tentunya masih bersama kami berdua para peserta dan bintang tamu kita Om Farhan ya yang masih berjuang di TTSTK teki sulit apakah restoran Sunda selalu menyediakan layanan ya masakan sayuran sayuran masakan jawabannya ya restoran Sunda selalu menyediakan selalu Bapak tadi dalam kalimat selalu menyediakan tagihan ya orang datang ke restoran Pak belum tentu dia akan pasti makan bisa aja datang dan yang lihat menunya tidak ini terus keluar terus kasih tagihan maksudnya itu ya enggak dong karena Bapak diitunya selalu menyediakan menyediakan untuk orang yang butuh kalau dari kalimat kata selalu berarti orang datang pasti kasih tagihan Pak siapa yang masih misalnya nih butuh apa-apa gitu loh restoran Sunda yang jaga saya datang 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 saya jagan saya datang saya datang saya datang saya datang saya نcatel tá practice Pak Selurut Pak tapi tualimpang Kap Living menjadikan sapu-sapu ya selalu menyediakan makanan aku udah siap enggak saya dapat diam dong mangga di antosan ada mau keluar pak nah tiba-tiba dia keluar langsung tagihan kasih tagihan itu yang ganteng saya sudah pergi nah tagihannya kemana? mohon maaf tadi ada lagu itu ada wilu jeng zumpin ada anda tanya enggak ada tagihan ya pasti enggak ada tagihan orang ini kawinan ajakkan ini mempelai berdua disini mana ada tagihan ini cuma musiknya musiknya coba tamu datang ini mempelai berdua disini terus 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 kepadamu tamu undangan bentuk segera berbotol dengan kedua mempelai maka sepadamu nyolong kolong tingkatan waktu sama tamu keluarga sama padahal tak ada tagihan ini ngapain saya padahal karena ini ajatan gak ada tagihan youtube kan tidak selalu ayah Allah tagihan itu tidak selalu orang kalau misalnya nanya apa-apa masa dikasih tagihan papa yang punya pabrik sisi pak udah udah oke silahkan bangimu silahkan kamu aja aku dari tadi salah terus pilihnya i try to choose the number three number three ada tujuh kotak huruf A di kotak tujuh three on the flat three on the flat binatang menyusui mamalia ibunya ibunya kotaknya berapa sih pak mamanya mama and yaya binatang menyusui mamanya iya mamanya apakah binatang menyusui mamanya bukan papanya oke pak coba dibaca sekali biar enak sombong banget ini binatang menyusui anaknya tidak mungkin yang lain pasti anaknya menyusui anaknya apakah itu jawabannya bukan kita buka binatang menyusui jawabannya binatang menyusui duknya ini binatangnya dari jawa mana duk nusung duk binatang menyusui duk mestinya bapak harusnya ada kalimat lengkapi kalimat ini pak ini kan lengkapi kalimat menyusui duknya ini kalau emang ini berdiri sendiri ini artinya apa pak pak i nya tadi kan terakhirnya i i nya itu ikut menyusu apa ikut duknya duknya dong binatang menyusui duknya tadi bacanya gak gitu ini saya perlaba tadi bapak bapak tadi harusnya binatang menyusui nah itu baru bisa eh binatang menyusui i i kan tapi i nya itu kesini pak itu kalau di jawa binatang memberi kembalian menyusui enduknya kan kalau dalam bahasa juga panggilan buat anak kecil panduk duk itu panggilan menyusui duknya kalau mandi juga pakai enduk enduk oke berarti ini jawabannya berarti tinggal satu soal lagi untuk diperbutkan boleh kita kasih semangat binatang menyusui duknya oke siap-siap tangan di atas bel soal yang berikutnya adalah rebutan disini kita lihat ada apa sih gak mau ngerebut biarin aja ada sembilan kotak huruf A di kotak ke delapan baik nilainya ini saya beri ganda kalau anda menekan pertama dan menjawab benar maka nilainya 200 oh weh kalau itu teken kalau kita tekan salah jawabannya apa-apa yang penting udah teken ya pak tadi nilai saya berapa 0 masih situ 0 sama ngasih bono juga percuma pak ya siapapun dapat nilai 1 juga menang kan belum tentu kan sama 0 belum tentu karena itu masih aja bisa dikejar lagi setelah ini kan masih ada ada 40 jenis kuis wah pak kita pulang pak makasih satu lagi kok orang kita modal sopan aja menang ya pak ya iya jenis ini tidak terkrediksi semuanya pak dulu sampai sini udah kelihatan nih pak tangan di atas tombol ini tentang attitude perilaku anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang titik-titik udah gampang oke silahkan tim A tim A menekan pak dipecatin tapi pak gak apa-apa itu artinya dia membantu anda baik tapi hanya punya kesempatan bikin lama pak kalau kita keluar tapi kan anda punya kesempatan dapat poin 200 apa tadi pertanyaannya pak lupa ada tuh jadinya perhatian baik-baik ya anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang titik-titik tiga datang ke salah sekolah Allahu Akbar pak saya berhenti aja lah pak lebih ngeselin ini pak jawabannya dari tadi pak oke tiga dua satu waktunya habis datang ke rumahnya datang ke rumahnya oke rumahnya kan belakangnya A ya kan A nya dua pak oh A nya dua rumahnya oke baik timbe jawabannya timbe jawabannya datang datang ke malaman ke malaman ke banget yang amat loh sekolah datang ke malam makanya gurunya marah iya guru juga udah pulang kalau terlambat kalau terlambat masih diampuni eh sudah masuk kamu jangan lagi kalau ke malaman marah gurunya marahin siapa ada siapa di sekolah malam-malam iya makanya dimarahin besoknya bayangin gurunya nungguin dia sampai malam marah dong kalau datangnya ke pagian gurunya marah kalau datangnya ke pagian gurunya marah ada yang bikin gurunya marah banget apa tadi gimana cowoknya pak anak sekolah bisa dimarahi guru kalau datang kelamaan cukup oke kelamaan dan kemalaman kita lihat jawabannya kelamaan bapak ini sekolah apa pak sekolah sekolah sirkos atau apa pak kalau sekolah sirkos malah nggak dimarah eh mana itu guru mana ini guru ini guru ini guru bacan apa-apa kamu bapak aduh kamu tahu ini sekolah kenapa kamu bawa macan kan temen-temen lo jadi takut ini macan pak ini oh saya pikir sering galak wah macannya lapar gimana kalau kita kasih makan ikan sapu-sapu oh saya tahu kenapa gurunya marah coba pak jadi guru pak jadi guru mau sini ayo pak marah pak kenapa pak ini sekolah kenapa bawa-bawa macan ini tromacan pak ayo itu bisa macam-macam kenapa dia tiba-tiba ada murid bawa macan ya makanya semua orang marahin aja murid kayak begitu bagian kalau misalnya bawa macannya singkatan mama cantik nggak mungkin marah gurunya ya marah lah masa dibawa masuk kelas yang ganggu koncentrasi murid lainnya seneng gimana mama cantik mama cantik keuntungan teranak iya dan ini saya belum pernah lihat pak kalau yang murid ke sekolah bawa macan kalau yang murid ke sekolah jadi macan ada pak gara-gara makan biskuit pak kalau yang murid ke sekolah bawa macan dia keserupan pak eh saya ayo macan keluar aku masuk dari masuk dari masuk dari kalau gitu masuk luar masuk masuk ini orang keserupan apa orang ngusat ini saya ternyata abang kuas ini jadi gak cik luar aku oke baik ternyata nggak 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 baik nggak baik saya kejebak acara ini eh kita lihat skor sementara tim A ternyata 0 dan luar biasa tim B juga 0 saya itu ya sini sini tolong saya tolong cari saya tuh mau memenuhi undangan ini karena untuk mengangkat pencitraan ini kok malah hancur berantakan Bapak salah menerima undangan pak Bapak bukan orang pertama yang komplim begini pak di acara ini eh jangan salah hai hai nunggu siapa nunggu siapa jangan salah biar benar oke baik kalau begitu itu tenang aja mbaran masih ada kesempatan karena masih ada babak berikutnya untuk memperbaiki citra yang mungkin sudah carut-marut di babak pertama ya masih ada kata berantai selain satu ini tetap di WIB waktu Indonesia berjanda tidak mungkin menanyakan eh kalau pernah ada airnya nggak ada pertanyaan bobo eh ada ada kayak gitu ada 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 bantuin kita soalnya saya capek bantuin kamu kalah terus sama dia hahaha 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 oke masih sesuatu di WIB Waktu Indonesia berantai dan saat ini kita akan mainkan ini adalah salah satu vis terbaru ya ya kita akan mainkan kata berantai kita akan mainkan kata berantai kita akan mainkan dari kata-kata yang menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami oke dan supaya kita bisa terbayang kira-kira seperti apa kata berantai ini ini dia kata berantai kita nah mamat lagi aduh ini untuk rebutan tangan di atas tombol kepala di atas leher kemudian kepala masih di bawah leher bunyi bunyi pertanyaannya untuk rebutan olahraga yang dilakukan di kolam renah berenang tiga oke tim A silahkan berenang berenang apakah itu jawabannya olahraga yang dilakukan bukan oke tempat untuk tim B ada ke pokoknya kasih aja kasih aja sini angetin kecebur menyelam oke tiga menyelam menyelam memelompong tapi nyambung mamat menyelam mamat berenang bukan menyelam kesatrum kita buka olahraga yang dilakukan di kolam renang jawabannya adalah membasahi perlu air olahraga di kolam renang perlu air karena kalau kolam renang ada airnya anda jangan-jangan coba lompat untuk berenang tau 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 Cuman itu menurut saya Pak ya, apabila seorang mau berangkat berenang, tidak mungkin menanyakan, eh kolam berenangnya ada airnya enggak? Karena itu pertanyaan bodoh Pak. Eh ada, ada yang kayak gitu, ada. Oh bantuin kita. Oh bantuin kita jadi benar nanti. Soalnya saya capek bantuin kamu kalah terus sama dia. Yang namanya olahraga kan bisa dilakukan dimana aja ya Pak ya? Bisa. Walaupun untuk kolam berenang nggak ada airnya, kita bisa melakukan aktivitas olahraga di dalam kolam itu. Nah pertanyaannya gini, abis olahraga itu haus nggak? Aus. Perlu air nggak? Perlu. Oh iya. Bukan minum, bukan buat kecepuk-kecepuk. Tapi perlu air nggak? Perlu. Iya udah. Bapak tiru siapa sih Pak? Kita akan lanjutkan ke kata yang ketiga. Ini ada empat kotak huruf A di kotak kedua siap-siap, tangan di atas Bel. Tangan di atas Bel. Ya kita kasih semangat dulu untuk kedua tir. Semangat. 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 Tapi berkaitan dengan kuliner. Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan air. Silahkan. air dan udara. A itu empat kotak. Empat kotak. Ada huruf A kedua. Dara. Dara. Air udara. Ya air dan mata yuk kalau nggak pakai mata nggak? Mata, mata, mata. Apa? Oke timbe silahkan. Apa? Pak Peda dibuat perlu air dan mata. Kalau nggak pakai mata? Bisa Pak, perlu pakai mata semua juga. Baik. Apakah mata? Jawabannya. Rasa. Rasa. Sayang sekali bukan? Air dan rasa. Rasa. Apakah itu jawabannya? Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan rasa. Buka. Sayang sekali jawabannya ternyata. Sederhana benar. Kita buka. Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan... Jadi. Kalau nggak jadi, nggak disebut Pak Peda. Maksud jadi di sini jadi apa? Jadi dibikin atau jadi apa? Jadi kenapa kelima? Ya kalau nggak jadi dia selesai. Jadi Pak Peda ya? Iya jadi selesai. Kalau nggak jadi nggak selesai. Nggak jadi Pak Peda namanya. Mas, mas. Ini syutingnya lama nggak? Masih lama ya? Tenang, tenang Pak. Di depan ambulan sudah siapa Pak. Begini Pak. Coba tadi soalnya. Saya ini tidak terima ini. Bagaimana? Karena saya tahu Pak Peda itu bagaimana cara pembuatannya. Ya. Sekarang saya tahu. Kalau syutingnya... Nanti saya berubah seperti mereka. Saya nggak mau Pak. Coba Pak. Mana? Tadi pertanyaannya. Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan... Diolah dari. Dari. Kata-kata dari menunjukkan bahan baku. Tidak ada dari jadi. Kayak misalnya... Sagunya sudah ada. Airnya sudah ada. Oh kok jadinya belum ada ya? Tidak dong. Makanya diolah. Bahan bakunya. Makanya diolah. Pak. Kata jadi di sini kan bukan dari bagian dari bahan. Ya. Itu hasil. Ya. Itu kata sifat Pak. Bukan kata benda. Bapak jangan-jangan sampai teman-teman saya di Papua nyari. Jadi kemana-mana demi jadi pakai. Berarti harusnya gimana coba? Air. Sagu. Terus diapain tuh? Dibuat. Dibuat. Jangan cara. Dipanasin. Dipanaskan. Airnya panas. Sagu yang sudah halus. Disirap. Kedalam air. Kankung. 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 Kankungnya kalau sudah jadi ini dulu. Nah kalau sudah. Kankung. Kankung. Harus jadi. Harus jadi. Harus jadi. Kankung. 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 Kita lagi berusaha meruntungkan dia. Oke. Berarti jawabannya adalah. Jadi. Gini deh. Gini deh. Gini deh. Kamu situ aja udah. Kamu situ aja. Kan gue tumpang ke patul. Udah. 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 Gue gabung. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Kita lihat. Ada enam kotak. Grup A di kota keempat. Kita kasih semangat dulu. Untuk berarti. Tanya. Ini bedanya. Dengan DKS tadi. Kita lihat rangkaian kata diatasnya. Aku udah tahu namanya barang. Barang. Mamat perlu air jadi barang. Mungkin. Mungkin. Tanyaannya. Kita bisa melihat gunung Fuji. Yang indah. Di negeri Sakura. Namanya. Namanya bunga. Bungaan. Jangan hanya terjebak. Kata ini. Pertanyaannya. Oke. Jadi apa? Jadi apa? Datang. Kalau kita tidak datang kesana. Kita tidak bisa melihat. Nggak tahu. Baik. Kita lihat. Datang. Kita bisa melihat gunung Fuji yang indah. Di negeri Sakura. Namanya datang. Datang kesana. Bukan. Bukan. Oke. Tim A silahkan. Namanya wisata. Wisata. Kita kunci. Wisata. Darmanya mana? Kita bisa melihat gunung Fuji yang indah. Di negeri Sakura. Namanya wisata. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Dia tidak sadar sekarang pula pikirnya sudah miring. Bapak itu membanggakan kebodohan. Jangan lupa. Baik masih di WIB dan kita masih mainkan kata. Berantai. Gunung Fuji yang indah di negeri Sakura. Namanya wisata. Apakah itu jawabannya? Kata ekor? He. Selamat datang kecuali Tacos. P context. Langkah tidak menang? Mengapa bisa menang? Ini dia. Terima kasih mbak. jahat ya itu doang tinggi-tinggi kamu datang dari tanah Papua kesini nggak tahu nama wisata aduh dia tidak sadar sekarang pula pikirnya sudah miring Bapak itu membanggakan kebodohan saat pergi ke Bali melalui jalur laut ya kita bisa menyeberang dengan wisata juga dari wisata bener-bener udah terbukti bisa nggak baca ya mamat perlu air jadi wisata-wisata juga jadi menurut dia kalau satu jawaban bener itu bisa dipakai ke semua soal udah terbukti bener jadi wisata kapal pesiar enggak dong mamat perlu air jadi wisata-wisata juga mulai aneh oke silahkan tim A jawabannya apa wisata juga Bapak sehat oke tiga dua satu jawabannya apa tim A wisata saja wisata saja kita lihat bukan oke tim B bener dong kan gini mamat perlu air jadi wisata-wisata saja iya ia bener pak betul 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 iya nggak ini orang ini pesantai pokokan wisata-wisata saja iya aduh perlu air nih jadi memerlukan gimana ini pantai-pantai santai gak tupukad pak aku tim B jawabannya apa kapal layar apakah saat pergi ke Bali melalui jalur laut kita bisa menyebrang dengan kapal layak sayang sekali dan jawabannya adalah dengan bahagia kita bisa menyeberang dengan setelah yang satu tolong jangan undang saya kesini lagi tolong jangan jangan gak tahan saya baik masih di WIB dan kita masih mainkan kata berantai saat pergi ke Bali dengan bahagia jalur laut kita bisa menyeberang dengan oke tapi itu apa arti kalimatnya menurut bapak orang mundar mandir bolak-balik itu wisata iya kalau orang bolak-balik bukan wisata jadi gini ya jadi gini misalnya aduh mamat aku perlu air untuk apa aku perlu air buat apa untuk minum nah itu masih mungkin iya gitu kan aku perlu air jadi aku bisa wisata gitu gulak-balik bapak bapak samung kata apa bapak kan tadi dari awal tuh instruksinya sudah betul jadi satu kalimat jadi satu kalimat ada kaitannya coba dijelasin pak aku gak bisa mengerti kalimat coba aku cari logikanya dulu sebentar pak bapak gak usah capek-capek pak tenang aja pak bapak bapak di belakang aja itu di belakang tuh ada sampah apa gitu ya bapak di sana bapak bungkusin plastik kenyang yang nyemiliin siapa kumpulin sampahnya buat ntar malam mamat kamu perlu air gak? jadi kamu wisata aja nah itu masih catap pak wisata apa ya berwisata dong airnya mana mat perlu ya berwisata dong airnya mana mat oh gini coba sekarang kita dengan penjelasan dia mana penjelasannya calon pak sudah gak bisa mencari gak ada gak nemu pak balik dengan fotokopi pak contohnya kita misalkan wisatanya ke menara Eiffel di Paris iya kan menara Eiffel di Paris contohnya ini mamat ini wisata di Eiffel kan? iya mamat tuh lagi jalan terus terus naik menara Eiffel ke atas nah udah di atas aduh perlu air perlu air airnya dimana? jadi mamat perlu wisata jadi mamat perlu air jadi wisata bolak balik kan dia wisata nih ke Paris terus perlu air turun lagi naik lagi oh perlu lagi jadi bolak balik iya 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 eh ngapain kalian sepuk tangan? pak maha pak sebodoh apa mamat sebetulnya pak dia pak gak tahu tempat wisata ada yang juang air pak kenapa itu bolak balik orang air pak minum dia awus nih turun set segelas wah enak naik lagi awus lagi turun lagi minum segelas enggak itu yang salah yang punya menara Eiffelnya harusnya di atas sejain tempat air juga nah tuh nah tuh gini perlu air sebenarnya air itu tidak harus diminum iya untuk apa? satu saat anda perlu air untuk minum satu saat anda perlu air untuk dibuang makanya ada orang buang air itu kan perlu itu bedo pak bukan arti yang ngebuang air awas oke kalau gitu kita lihat apakah sudah bisa naik kelas dengan poin yang sudah dikumpulkan tim A berhasil mengumpulkan nilai seratus dan tim B adalah no berarti tim A yang berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini hadiahnya apa tadi? silahkan Bung Kolek selamat kepada pemenang kali ini hadiah betap yang dipersembahkan oleh balsam icip ngeringga sekali icip terasa panas di lidah ngeringga silahkan bawa pulang kita dapetnya dua ininya seorang satu pak emang saya tinggal satu kosan bareng pak berdua iya pak betapnya mana betap mana betap betapnya mana pak enggak pak betapnya ada default disini pak lah ya ini alat mandi kan nah ini mandinya bisa di betap nih eh itu bekas orang baruak pak betapnya mana pak ini betapnya nih itu separuh doang dong palanya doang ini dalem nih 30 meter betapnya silahkan sanggung sikat-sikat yang bersih yang bersih yang beneran ini pak pasti saya betap ada hiunya pak enggak 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 ini tuh bahan untuk bikin gulai kepala ikan pak 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 ini dia dikejar beruang pak bukan aku nangis ini bukan carmu ini dulu ini dulu yang sudah menjawab tadi jawabannya ada sembilan kota huruf ke delapan A selain rumah sakit orang sakit bisa dirawat di nah jawabannya di di betap yang tadi tuh di betap yang tadi tuh jawabannya ada di twitter dan untuk pemirsa yang menjawab paling tepat dan juga paling cepat mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB aparan pulang tentu akan membawa kenangan manis karena selain hadiah utama juga dapat hadiah hiburan berupa konklusi dari materi untuk malam hari ini ya silahkan ca asik musiknya bener aja kayak bener aja indisari dari yang saya sampaikan pada malam hari ini kita berbicara masalah jahat suka menggunting dalam lipatan itu adalah penjahat tapi suka menggunting bahan titipan itu adalah penjahit baik luar biasa begitu mengenai di dalam hati lain kali gak usah dikasih musik yang kayak gitu diiringin anjing pelacak begitu mengenai dan tentunya pasti berkesan untuk teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman dari UI dan juga teman-teman dari APP dan tentunya tolong jangan undang saya ke sini lagi tolong jangan tolong gak tahan saya apaan kita acara apa ini acaranya acaranya tentunya di WIB waktu Indonesia bercanda 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 Bercanda